Intro Kasus Subang hari ini, begini kesimpulan Bares Trimpolri berikut ancaman 2 pasal KUHP untuk pelaku. Namun sebelum lanjut mohon subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan informasi setiap hari. Bagi kalian yang sudah subscribe, semoga banyak rezekinya dan sehat selalu. Kalau sudah subscribe mari kita lanjut. Dengan turunnya Direkturat Tindak Pidana Umum, di Tipidum, Bares Trimpolri setelah penyidikan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang berjalan 5 bulan, polisi akhirnya membuat kesimpulan. Penyidik menyimpulkan kasus ini diduga tindak pidana pembunuhan dan direncanakan. Pasal 340 Subsidair Pasal 338 KUHP pidana, Tutur Kabak Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadan di kantornya, Jakarta. Ahmad Ramadan menjelaskan, dugaan itu berdasarkan hasil penyidikan yang sudah dilakukan oleh aparat kepolisian dengan cara melakukan analisa dan pemeriksaan terhadap saksi. Yang mana penyidik sudah bekerja dengan menggunakan analisa-analisa yang dilakukan dari pemeriksaan terhadap saksi-saksi, ujar Ahmad Ramadan. Tak hanya itu, Ahmad Ramadan juga mengungkapkan bahwa polisi telah memeriksa sejumlah kamera pemantau CCTV, untuk mengungkap pelaku pembunuhan itu. Belakangan diketahui, total saksi yang diperiksa tim penyidik sebanyak 69 orang. Tim penyidik juga melakukan analisis CCTV dari sekitar 40-50 titik yang diambil sepanjang 50 km. Seperti diberitakan desjabar.com sebelumnya, kasus pembunuhan ibu dan anak merenggut nyawa Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu alias Amel di Kampung Ciseti, Desa Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Yang mana penyidik sudah bekerja dengan menggunakan analisa-analisa yang dilakukan dari pemeriksaan terhadap saksi-saksi, ujar Ahmad Ramadan. Tak hanya itu, Ahmad Ramadan juga mengungkapkan bahwa polisi telah memeriksa sejumlah kamera pemantau CCTV, untuk mengungkap pelaku pembunuhan itu. Jasad ibu dan anak itu ditemukan dalam kondisi tanpa mengenakan pakaian di bagasi mobil Alphard di halaman rumah mereka pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. Sudah lima bulan berjalan, di TV Dumbares Krimpolri pun turun tangan dan melakukan asistensi atas proses penyidikan yang saat itu dilakukan oleh tim penyidik Polres Subang dan Polda Jawa Barat.